Hujan deras yang mengujur kota Palembang semalaman, beberapa ruas jalan protokol kota Palembang lumpuh tergenang banjir. Tempat terparah terjadi di arah PT Simol dan Pipareja Kemuning. Inilah rekaman video amatir yang dibagikan oleh warga setelah terjadinya hujan dengan intensitas lebat hampir semalaman. Dari pantauan, hampir semua jalan protokol kawasan ilir kota Palembang tergenang banjir setinggi 50 cm. Tempat terparah terjadinya genangan air yakni di kawasan Pipareja, Jalan Jenderal Sutirman, Basuki Rahmat, dan arah ke PT Simol. Kemacitan panjang terjadi di arah menuju PT Simol. Kendaraan yang melintas terpaksa mengantri untuk mengambil jalur yang tidak terlalu tinggi terdampak genangan air. Beberapa mobil yang terjebak genangan nekat menerobas genangan air banjir. Akibatnya, beberapa kendaraan pun mogok. Warga sekitar di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di depan Hotel Harper dan SBBU, ikut turun ke jalan membantu pengendara yang mogok. Tim dari Balai Besar Sungai Wilayah Sumatera 8 yang ikut turun menanggulangi banjir di ruas jalan protokol ini bergerak cepat dengan menurunkan dua mobil penyedut air. Teman-teman ini kami sekarang berada di lokasi di depan ini disini, di mana memang masih ada banjir di kota Palembang. Kami baru saja juga ada jalan-jalan ke rumah pompa bendung. Melihat situasi di sana, posisi di rumah pompa bendung itu memang air dalam tinggian 0,90 cm. Artinya, posisi Sungai Musi memang sedang surut. Nah, situasi di pompa bendung itu juga air lancar keluar ke Sungai Musi. Kondisi di tampungan air di water storage di pompa bendung juga air keluar dari reservoir itu ke Sungai Bendung. Nah, ini artinya situasi di gilir Sungai Bendung itu posisi normal. Tapi yang unik disini adalah beberapa titik di dalam kota posisi air dalam masing-masing. Seperti yang teman-teman lihat ini, masih banyak air yang terkenal. Nah, ini yang sedang kita usahakan. Secepatnya bisa surut, sehingga aktivitas perekonomian masih adakan bisa kembali normal. Jadi, gini Pak, ada sirkulasi pasang-surut di Sungai Musi. Kondisi, kalau kami baru mendapat informasi dari PMKG Palembang, itu kan memang ada titik puncak dan ada titik surut. Nah, puncak-puncak Sungai Musi pasang itu memang ada di sore dan sampai malam. Tapi begitu dia pagi, di hari, sampai ke siang, itu dia mau surut. Jadi, pada saat yang kami ke labangan, itu memang kondisi sedang surut. Tapi nanti kemungkinan di sore hari dia akan pasang lagi. Nah, di situlah mungkin kalau fungsi operasi kependaraan di operasi Pompak Bentung akan berjalan. Kalau diperkira. Bang, untuk unit, berapa unit yang diturunkan terus kekuatan mesinnya, Bang? Pompak. Pompak? Pompak. Dua Pompak. Satu Pompak disini, satu lagi di... Apat. Jembatan Apat, tiga operasi saat ini. Padang Apat? Jembatan Apat. Oh, Jembatan Apat. Jembatan Apat. Sanggung. Tanjewali ya, Pak? Iya, iya. Terus saya juga dari sana, tadi juga teman-teman juga sedang... sedang mempercepat proses. Jadi, ditarik air itu dari... dari ulu ke gulir. Jadi, dia cepat proses. Maksud ke... Untuk estimasi waktu perkiraan daripada BWS dalam melakukan penyedotan ini, Pak, berapa waktu ini, Pak? Berapa lama, berapa lama? Tidak hari banjir. Ya, mudah-mudahan bisa... hari kerja kita mengopan ini. Kira-kira kan mudah-mudahan sore atau malam lagi bisa... bisa segera suruh. Sore ya? Kalau malam tidak hujan lagi. Tidak malam. Kalau malam hujan lagi, nah ini akan berlanjut terus. Apakah kita menyestandbaikan personel kita, Pak? Ya, kita menyestandbaikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada 12 titik banjir di Kota Palembang. Untuk titik terparah, terjadi di Simpang Polda dan depan Hotel Harper. Beberapa pengalian arus selalu lintas hingga penutupan jalan terpaksa dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kerugian yang ditimpulkan dari kendaraan yang tergenang. Genangan air banjir di beberapa ruas jalan protokol Kota Palembang ini terjadi setelah tingginya curah hujan sejak Rabu malam. Hujan dengan intensitas tinggi mengulir selama 7 jam lamanya. Hal ini menyulitkan warga untuk beraktivitas pada hari Kamis. Seperti yang dikeluhkan oleh Andre, seorang driver online yang harus membatalkan pesanan ojeknya karena takut motornya mogok saat melintas. Cuma arahnya ke arah PTC banjir kayak gini. Iya. Kita nggak berani kalau yang pakai motor metik ini. Iya, inilah yang menjadi kendala, Kak ya. Jadi kendala. Udah berapa banyak yang masuk, Kak, kalau di hitungan kita, Kak? Kita udah masuk 2 kali tadi, Kak. Kita nggak berani ambil ke sana. Orderannya memang banyak berarti, Kak, ya? Iya, banyak. Oke. Ini kali pertama atau sudah kali kedua? Ini kali pertamanya di daerah sini banjirnya kayak gini. Iya, Kak, ya? Karena semalam kebetulan hujannya lama, benar. Berjalan-jalan. Berarti saat ini kita masih nunggu banjir biar agak lemak begawinya, Kak, ya? Benar. Kita nunggu banjirnya udah semakin kecil, turun, baru enak kita. Soalnya itu kan menuju ke mall. Iya. Di sana banjir order. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Indiputan Palembang, Korutuki. Mengabarkan.